Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini yaitu Surabaya Minds Management Channel Jumpa dengan saya Kusnul Armanto Dalam video ini kita akan bahas tentang kondisi hati nurani Anda tentu penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang kondisi hati nurani tersebut Simak video ini Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda tonton video ini hingga akhir Hati nurani merupakan kekuatan yang berguna untuk pertimbangan untuk pertimbangan dan pemeriksaan terhadap fenomen baik atau buruk untuk mentaati hukum moral Hati nurani Hati nurani merupakan kesadaran internal batin seseorang agar hidup dalam koridor yang baik dan benar Hati nurani Hati nurani tidak sekedar berurusan dengan salah benar secara etis Melainkan langsung menunjuk kepada relasi manusia dengan Tuhan Dalam cara-cara yang tidak bisa direduksi sekedar dalam agama-agama dalam bentuk formal Mari kita amati Hati nurani Hati nurani yang sesat Mengapa Hati nurani bisa tersesat Bagaimana kesesatan hati nurani dipahami dalam realitas kehidupan manusia Hidup manusia itu amat dinamis Namun Hidup manusia tidak hanya mengalir begitu saja Melainkan juga dibentuk oleh banyak faktor Seperti lingkungan sekitar, tradisi, peraturan, relasi kemanusiaan Yaitu relasi antara yang satu dengan yang lain Berikut ini Salah satu contoh yang menampilkan kesesatan hati nurani Adalah Terdapat tradisi Istri membakar diri Karena suami telah meninggal Tradisi ini konon Masih berjalan di beberapa daerah di India Jadi Ada hati nurani yang sesat Pertanyaannya Apakah hati nurani semacam ini wajib ditaati Atau apakah Orang yang secara moral dapat dibenarkan Jika tidak mengikuti hati nuraninya sendiri Atau Lagi ya Apakah hati nurani semacam itu Meluputkan orang dari perbuatan yang secara moral jahat Bagaimana cara menilai hati nurani sesat? Thomas Aquinas berkata Bila kesesatan hati nurani Tak bisa ditundukkan Atau tak bisa diatasi Dan tidak bisa dipersalahkan Atau tak bisa dihukum Artinya Bila ia berbuat jahat atas dorongan hatinya yang pesat Perbuatan jahatnya secara moral Tidak bisa Dipertanggungjawabkan keadaannya Haruskah begitu? Tentu saja tidak Mengapa Kesesatan hati nurani Mengenai apa yang dilakukan oleh seorang pribadi Harus diketahui Karena kesesatan itu mengalir dari kelalaian Atau kesembronohan pada pihak pelaku Misalnya karena kesesatan itu dibiasakan Bila kesesatan itu berhubungan dengan apa yang harus diketahui Dengan kata lain Tentang apa yang semestinya dia tahu Tetapi dia tidak mau tahu Atau membiarkan diri tidak tahu Dia jelas bersalah Seorang general misalnya Digugat karena anak buahnya memotong kaki seorang Warga sipil Pada waktu terjadi kekacauan di semua desa Apakah general tidak tahu Bahwa anak buahnya melakukan itu? Maka sebagai komandan Dia harus tahu General tersebut dapat dipersalahkan Karena diam Atas apa yang seharusnya dia ketahui Dia juga dipersalahkan karena kelalaiannya Bila terjadi kesesatan hati nurani Dia tetap dipersalahkan Baik apabila mengikuti suara hati nurani Ataupun tidak Mengikuti suara hati nurani yang sesat jelas salah Sebab perbuatan yang terjadi salah Atau jahat Dia bersalah karena membiarkan diri dalam Ketumpulan hati nuraninya Ini Berarti seorang yang Paling sedikit punya kecurigaan Kecurigaan tertentu Bahwa Orang yang sedang Apa yang sedang Ia lakukan Itu tidak semestinya Atau sewajarnya Jadi semacam kemungkinan Untuk melakukan koreksi Kalau kemungkinan itu sama sekali tidak ada Karena tidak tahu Atau karena tidak melihat Relevansi moralitasnya Kesesatan akan terjadi Kesesatan bisa juga merupakan Produk dari Pemanfaatan kebebasannya secara jahat Ada juga kesesatan yang terjadi Karena si pelaku bersikuku Atau bertahan Atau setengaja membiarkan diri dalam kesesatannya Dari sebab itu mengenai hati nurani yang sesat ini Seorang sebaiknya membenahi hidupnya Dan tidak boleh menutup mata Tidak boleh menutup mata Tidak boleh menutup mata Pada apa yang harus diketahuinya Mari Kita Amati tentang Hati Nurani yang Bimbang Hati nurani bimbang Berarti Pengetahuan seorang tidak pasti Hati nurani tidak pernah bimbang Karena jika bimbang Orang tidak memiliki pengetahuan moralitas dari tindakannya Apa yang harus dilakukan oleh seseorang apabila tidak mampu mengetahui dengan pasti apakah tindakannya harus dilakukannya di sini di saat ini boleh atau tidak wajib atau tidak Bila seseorang dalam keraguan yang besar Maka sebaiknya ia tidak mengambil keputusan yang berhubungan dengan perkara yang besar Maka ia berada dalam kondisi bimbingan rohani Bila hati nurani dalam kebimbangan mereka berada pada kondisi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada untuk melakukan perkara-perkara yang besar Yang harus dilakukan seseorang adalah memperbaiki kondisi hati nurani semacam itu dulu Kalau ragu-ragu Keragu-raguannya harus disembuhkan Berbagai macam keraguan Ini contohnya keraguan tanpa sebab Ketidak Tuhan yang berhubungan dengan hukum Misalnya Ragu-ragu akan Isi hukum tertentu Dan keraguan yang berhubungan dengan fakta Misalnya saya ragu-ragu akan kenyataan tertentu Ini juga ragu Mari kita amati Perbuatan dengan Akibat ganda atau double effect Prinsip dimana manusia memiliki dua aspek Pertama, tasaran atau akibat langsung dari tindakannya Dan kedua, tasaran sampingan atau akibat yang menyertai tindakan itu Yang tidak dikehendaki atau tidak langsung Manusia biasanya menghendaki efek dari suatu tindakan yang langsung berhubungan dengan tindakan itu sendiri Tetapi Efek dari suatu tindakan tidak tunggal Melainkan ganda Paling sedikit demikian Dari sudut pandang sejauh akibat yang dikehendaki Tidak sejauh akibat buruk Atau baiknya Prinsip ini menyentuh realitas perbuatan sehari-hari Jadi merupakan salah satu perkara etika sangat aktual Kemudian Kita lihat prinsip-prinsip refleksif dari hati nurani yang benar Pertama Rekta rasio Yang ini menggunakan akal budi secara sehat dan jernih Hal ini bisa dilakukan dengan Bantuan ilmu pengetahuan Buku-buku Hasil studi dan lain-lain Memilih nilai yang baik Berdasarkan alasan pertimbangan budi dengan seimbang Kedua Kaedah kencana Yaitu memperhatikan orang lain yang mengambil keputusan Apa yang aku inginkan supaya orang lain berbuat untuk aku Demikian juga aku bertindak Ketiga Bonum Komunai Bono Privato Priveri Debit Yakni kepentingan umum lebih penting Harus selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi Keempat Principium totalitatis Totalitas lebih penting daripada partikuler Misalnya Amputasi kaki yang terkena kanker lebih baik daripada seluruh tubuh terkena kanker Kelima Ocasio Proxima PKT Epidanta Kesempatan yang paling dekat dengan dosa Harus dihilangkan Keenam Prinsip Teleologis Tujuan tindakan harus selalu masuk akal Benar dan terarah kepada kebaikan Mesti menghadapi risiko yang sulit Ketujuh Ketujuh Minus Malum Yakni memilih kejahatan yang kurang jahat daripada kejahatan yang lebih jahat Ketujuh Dengan demikian tujuan tetap terarah Demi yang baik Ketujuan Kedelapan Ultrapose Non obligat Yakni Sesuatu yang melampaui kemampuan kita tidaklah mengikat artinya pembatalan sesuatu yang melampaui kemampuan kita jika suatu yang di atas jangkauan kita atau tidak mampu kita atasi kita tidak perlu merasa bersalah ya ini meski untuk untuk itu harus menerima hukuman kesembilan leg dubia non obligat hukum yang diragukan adalah tidak mengikat kalau ada alasan yang tepat untuk meragukan sesuatu hukum maka hukum tersebut tidak mengikat karena itu kata-kata dalam hukum tidak boleh multitapsir yang bisa menimbulkan keraguan kesepuluh indubio pia tutior elegenda es yakni harus memilih jalan yang lebih alamiah atau aman jika manusia ada dalam keraguan atau penghormatan keselamatan manusia dalam keraguan ke sebelas pemecahan atas double efek perbuatan perbuatan manusia harus sekaligus menghasilkan yang baik dan jahat kedua akibat negatif tidak boleh mendahului akibat positif dan tiga tidak ada jalan lain kedua epikeya atau prinsip kemerdekaan manusia harus bertanggung jawab atas tindakannya meskipun tidak ada hukum ketiga apusus non tolit usum penyalahgunaan tidak membatalkan sahnya tindakan artinya kita tidak bisa melarang suatu tindakan oleh karena ada penyalahgunaan tindakan tersebut keempat bonum fasiendum malum fitandum artinya kebaikan harus dilakukan dan keburukan harus dihindari sekarang apakah kejahatan moral itu apakah itu jahatan dan bagaimana kita memahami kejahatan manusia kejahatan tidak hanya sekedar berkaitan dengan efek atau akibat buruk dari perbuatan manusia kejahatan juga bukan sekedar wujud kelemahan manusia karena telah melakukan tindakan yang tidak semestinya kejahatan manusia harus kita katakan langsung berkaitan dengan manusia sebagai subjek yang bebat kejahatan moral menyentuh langsung realitas kodrati bahwa kita mempunyai kebebasan kita semua bisa berdebat panjang mengenai kejahatan moral manusia tetapi titik tolak yang pasti ialah bahwa karena manusia memiliki kebebasan ia dapat melakukan tindakan yang secara moral tidak terbenarkan pertama-tama kita katakan bahwa yang membuat realitas fisik perbuatan manusia menjadi realitas moral ialah kebebasan hanya apabila manusia bebas maka perbuatan fisik atau gerak-geraknya menjadi realitas moral oleh sebab itu bila mana tindakan manusia menjadi mungkin lepas dari ikatan moralitas apabila syarat-syarat atau kondisi untuk menjadi bebas mengalami kekurangan maksudnya apabila ada kekurangan karakteristik untuk sebut bebas tindakan manusia bisa lepas bebas dari penilaian moral seorang yang berada dalam kekurangan demikian rubah sehingga dia tidak mengenal siapa dirinya dan lantas juga tidak mengenal siapa orang di sekitarnya lantas melakukan tindakan pembunuhan keji atas orang lain jelas tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan moral sebagai demikian kecuali ada pertimbangan tertentu berkenaan dengan alatan mengapa dia sampai tidak mengenal dirinya dan ide-nya maksudnya apabila dia sampai tidak mengenal dirinya sendiri dan orang sekitarnya karena mabuk jelas berbeda penilaiannya dengan apabila ketidak taunya disebabkan oleh sakit Alzheimer yaitu sakit yang membuat dia tidak mengenal dirinya dan orang lain atau disebabkan oleh kecelakaan tertentu yang menghilangkan daya ingatannya segian terima tentu Anda suka silahkan tombol like subscribe share dan comment dengan subscribe channel ini Anda akan banyak memperoleh keuntungan diantaranya Anda akan dapat mendapatkan notifikasi yang paling awal saat kami mengupload video berikutnya dan tentu video tersebut sangat bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda sekali lagi saya ucapkan terima kasih terima kasih Terima kasih.